Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala nabi al-hasimi Muhammadin wa ala alihi wa salim taslima Kawan-kawan yang saya hormati Hampir satu bulan ini Masyarakat dunia Dihadapkan kepada pertanyaan Apakah Amargedon Sudah dimulai? Sebelum dilanjutkan Mohon bantuan untuk Subscribe Like Dan share Kepada kawan-kawan yang lain Perbincangan kita ini Kawan-kawan sekalian Mungkin masih banyak Yang bertanya Amargedon itu apa? Ya Amargedon itu Terkenal karena ada film Yang dibuat oleh Amerika Film tentang Perang besar Yang mengakibatkan Kehancuran dunia Sekarang menjadi pertanyaan besar Di masyarakat dunia Apakah perang antara Rusia dan Ukraina itu Adalah awal dari Perang besar Yang akan menghancurkan dunia Sekarang kalangan Islam juga Banyak yang membicarakan Persoalan Perang Rusia dengan Ukraina itu Mengapa Rusia itu Adalah Negara Yang memiliki Senjata nuklir Yang dapat Memusnahkan Manusia Paling banyak Di dunia Masih ada Sembilan negara lagi Yang mempunyai Senjata nuklir Yang Banyak sekali Yakni Amerika Inggris Perancis Iran India Cina Korea Utara Israel Itu negara-negara Yang pada saat ini Sudah memiliki Senjata nuklir Yang sangat Besar Maka Apabila Senjata nuklir Itu digunakan Untuk perang Misalnya Dimulai dari Perang Ukraina Ini Maka Akan dibalas Oleh negara lain Dengan Senjata nuklir Juga Sehingga Perang itu Akan berubah Menjadi Perang nuklir Antara negara-negara Pemegang Senjata Terdahsyat Terdahsyat Itu Yang akan Mengakibatkan Kehancuran Dunia Sebahagian Dari kalangan Islam Juga Mempertanyakan Ini Mengapa Karena Rasulullah Sendiri Pernah Ditanya Oleh Malaikat Jibril Wahai Muhammad Akbirni Anissa'ah Ya Rasulullah Muhammad Salallahu Alayhi Wasalam Ceritakan Kepadaku Habarkan Kepadaku Tentang Waktu Yang Dinantikan Itu Yakni Waktu Terjadinya Hari Kiamat Malaikat Tahu Sesungguhnya Bahwa Muhammad Punya Informasi Tentang Itu Tetapi Nabi Muhammad Menjawab Dengan Sopan Tahu Diri Ini Sebetulnya Adalah Wewenang Allah Maka Rasulullah Menjawab Tidak Lah Aku Yang Ditanya Lebih Paham Dari Kamu Yang Bertanya Itu Jawaban Sopan Sebetulnya Kawan-kawan Sekalian Yang Saya Hormati Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasalam Itu Tahu Banyak Tentang Hari Kiamat Buktinya Buktinya Beliau Menginformasikan Menyampaikan Berbagai Tanda Tanda Yang bisa Kita Amati Oh Ini Kiamat Sudah Mau Datang Umpamanya Kiamat Itu Segera Akan Datang Ketika Anak Menjadi Bos Dari Orang Tuanya Ketika Hamba Sahaya Atau Budha Atau Anak Buah Menjadi Bos Dari Tuannya Yang Sekarang Lagi Banyak Dibicarakan Orang Umpamanya Juga Tanda Kiamat Ketika Negara Negara Arab Yang Tandus Itu Menjadi Hijau Banyak Tumbuh Tumbuhan Ketika Manusia Khususnya Juga Orang Orang Di Timur Tengah Berlomba Lomba Membangun Gedung Gedung Tinggi Pencakar Langit Ketika Hujan Salju Hujan Es Turun Di Arab Banyak Sekali Hadis Hadis Yang Menceritakan Tentang Tanda Tanda Akan Datangnya Hari Kiamat Itu Menggambarkan Bahwa Rasulullah Tahu Tentang Hari Kiamat Tetapi Beliau Tidak Mau Menjawab Ketika Jibril Bertanya Wahaya Rasulullah Akbirni Anissa Wah Enggak Yang bertanya Itu Lebih Paham Dari Saya Kok Saya Enggak Lebih Paham Dari Situ Katanya Kira 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 Gitu Jawaban Rasulullah Mengapa Rasulullah Tidak Mau Menjawab Pertanyaan Jibril Mengapa Rasulullah Seperti Menghindar Kawan Kawan Sekalian Persoalan Hari Kiamat Hari Akhir Apalagi Kapan Terjadinya Bukan Sesuatu Yang penting Bagi kita Orang Yang beriman Di dalam Surat Al-Baqarah Yang sering Dikutip Oleh Para Ustaz Pada Bulan Suci Ramadan Ini Hari Kiamat Itu Diwajibkan Kepada Kita Untuk Mengimaninya Mempercayainya Bukan Untuk Tahu Lalu Kalau Kiamat Terjadi Ente Mau Ngapain Emangnya Mau Kita Masih Hidup Berada Dalam Situasi Perang Nuklir Dan Jangan Lupa Kiamat Itu Baru Didatangkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Tidak Ada Satupun Manusia Yang Menyebutkan Nama Allah Yang Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illallah Nah Kita Kalau Hidup Di Zaman Itu Berarti Kita Termasuk Yang Tidak Mengucapkan Nama Allah Lagi Buat Apa Kedatangan Hari Kiamat Itu Yang Paling Penting Bagi Kita Adalah Mengimaninya Dan Lalu Kalau Kita Percaya Kita Harus Mempersiapkan Diri Kita Harus Menata Diri Kita Memperbaiki Diri Kita Bahwa Sesudah Dunia Ini Dihancurkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Ada Kehidupan Lagi Sehingga Kita Akan Dimintakan Pertanggungjawaban Selama Kita Di Dunia Ngapain Aje Loh Kawan-kawan Sekalian Yang Saya Hormati Kita Harus Sadar Betul Bahwa Perintah Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Orang Yang Beriman Bukan Kepo Terhadap Hari Kiamat Tetapi Kita Wajib Mengimani Bahwa Kehancuran Itu Akan Terjadi Mengapa Demikian Karena Yang Paling Penting Bagi Kita Adalah Setelah Kiamat Itu Terjadi Setelah Dunia Ini Hancur Ternyata Masih Ada Lagi Kehidupan Kita Dihidupkan Kembali Kita Seluruh Manusia Dibangkitkan Kembali Ke Alam Akhirat Dan Ketika Itu Kita Harus Bertanggung Jawab Terhadap Perbuatan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Selama Di Dunia Oleh Karenanya Maka Pada Saat Ini Semasa Kita Berada Di Dunia Kita Harus Berbuat Baik Menghindari Dari Perbuatan Buruk Kita Harus Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghindari Dari Kekufuran Ketika Allah Memerintahkan Untuk Berpuasa Pada Bulan Ramadan Maka Kita Menjalankan Dengan Sebaik Baiknya Dengan Sebenar Benarnya Dan Dengan Seikhlas Ihlasnya Itu Maksud Daripada Mengimani Hari Kiamat Atau Beriman Terhadap Akan Datangnya Hari Akhir Tidak Tidak Usah Kepo Tentang Hari Kiamat Mending Kepo Tentang Saya Sudah Bekerja Untuk Apa Saja Di Dalam Pengabdian Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah Saja Ketika Ditanya Oleh Malaikat Jibril Tidak 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 Menjawab Menghindar Jawaban Yang Dia Keluarkan Adalah Wah Saya Tidak Tau Urusan Itu Itu Urusan Bos Jadi Kawan-kawan Sekalian Poin Yang Paling Penting Bagi Kita Adalah Kita Selaku Orang Yang Beriman Yang Menjalani Ibadah Puasa Juga Harus Mengimani Akan Datangnya Hari Kiamat Hari Akhir Dan Oleh Karena Itu Maka Kita Harus Bersiap-siap Untuk Apa Yang Harus Kita Laporkan Apa Yang Harus Kita Pertanggungjawabkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Kiamat Itu Terjadi Itu Sebagai Renungan Perbincangan Pada Hari Ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Mohon Maaf Ketika Ada Kesalahan Kekeliruan Dari Pembicaraan Saya Semoga Allah Memperbaikinya Untuk Kepentingan Kita Kemudian Hari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak